Halo Smart Viewers, selamat datang di Gado Gado, apa aja boleh. Iya, hari ini kalian ditemani oleh gue Nathan dan selama satu jam kedepan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber kita. Wah, narasumber kita nanti bakal kita kasih tau ya Nathan. Tentunya, tapi sebelum itu kita mau kasih tau ke kalian dulu dong. Apa nih? Kita mau antar ke kalian dulu nih, ada lima pasar tradisional paling indah di dunia. Nah, kira-kira nih Nathan ya, Indonesia masuk gak Nathan? Gue berharap masuk sih, tapi nanti kita lihat ya pak, jangan dibahas dulu pak. Enggak, kan di Indonesia pasarnya banyak. Pasar pagi, sebenernya pasar pagi biasanya sih, pasar pagi di dalam mall ya gak sih? Enggak. Iya dong. Oh, pasar pagi yang di sana ya? Kecuali pasar yang terkenal tuh yang di ini. Yang mana? Di Sunda Kelapa, Sunda Kelapa. Pasar apa ikan ya? Pasar ikan bukan sih? Pasar Lapung. Pasar Lapung. Tapi itu bukan di Sunda Kelapa men kayaknya. Iya tuh di Sunda Kelapa sebenernya pak. Iya. Oh, terus ada lagi. Ini pasar ini di sana Palmerah. Kalo mau dibilang pasar indah gue gak tau, tapi kalo pasar unik gue tau. Di Menado ada pak. Iya. Semua jenis binatang semuanya ada di sana. Daripada lama-lama langsung aja kita cek nih, pasar tradisional paling indah di ini dan selengkapnya di Tourist Topic. Ini dia. Yang pertama ada di pasar di negara, eh di kota. Di kota Bangkok, Thailand ya. Ini adalah pasar terindah pertama ya. Adalah pasar-pasar yang ada di Bangkok, Thailand. Antara lain ada Chet Shek, Petpong, Pratnam, dan lainnya yang pastinya menguaskan hasrat para pemburu barang dan atmosfer khas Thailand. Waduh, ini nantan pasti seneng banget nih kalo misalnya kesana. Kalo udah belakang. Sama di hang. Nah tapi ini ya teman-teman, Bangkok itu punya banyak pasar yang menarik. Mulai dari pasar malam hingga pasar apung. Yang paling terkenal tuh yang tadi, yang tadi lo bilang. Apa? Pasar... Chat to chat. Chat to chat. Chat to chat. Di chat to chat ini sendiri tuh ternyata dia ini weekend market gitu. Oh iya, jadi cuma ada di weekend-weekend doang kali ya? Iya. Nah ini juga pasar... Ada juga Pak, satu lagi Pak. Ada juga Pasar Malam Patpong. Yang berisi ragam pakaian dan pernik tiruan merek terkenal. Buat para traveler bisa lah dateng. Nah disana caranya juga bisa naik perahu di Dam Noen Saduak. Dan menikmati suasana pasar di atas air atau pasar apung. Jadi sebutlah ini pasar apungnya Thailand. Thailand punya. Thailand. Tapi asik kali ya? Sambil dayung-dayung gitu. Lu kagak. Lu tuh ada yang dayungin. Lu cuma dateng beli doang. Masa lu yang dayung sendiri gimana sih? Tapi kalau ini bang bang bang. Yang sana ya bang? Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Nah yang kedua ini ada di Belem Brazil. Belem Brazil ya. Belem bukan balsam. Iya. Dia tadi ngomongnya balsam soalnya. Nah pasar-pasar ini terkenal dengan bangunan pasarnya yang neogotik. Wadaw. Oh neogotik dan juga di samping Dermaga Belem. Ya masih ada berhubungan dengan air-airnya lah ya. Nah disana kita bakal ngeliat di dalam rumah penjual ikan. Dari tangkapan sungai Amazon. Wadaw. Jauh juga ya Amazon. Nah ini juga rumah bagi kiosk yang menjual buah-buahan eksotis. Disana antara lain juga ada seafood. Ada sayuran juga. Disana jumlah rata-rata pedagang disana adalah 2.000 orang. Oh. Banyak juga ya. 2.000 orang. Maksudnya penuh dong pak. Iya. Nah ini juga dibukanya biasanya setiap pagi. Karena kan baru ditangkep juga ikannya. Betul. Jadi maksudnya ya ikan fresh lah ya. Iya. Arapaima gitu ya kan. Gimana? 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 Oke. Yang ketiga ini ada Markeh. 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 Atau Markoko. Markoko. Markeh dikenal sebagai mutiara dari selatan yang merupakan kota di barat daya Maroko di kaki pegunungan Atlas. Oh. Dan dia ini mempunyai pasar berber terbesar di Maroko. Nah itu gue masih berber itu apa ya? Berber itu apa ya? Oke gak tau. Nah ini juga kota Markeh dulunya merupakan pusat perdagangan Maroko yang menjadi pusat perhentian karavan-karavan pedagang dari penjuru Afrika. Meski kini telah dimodernisasi, pasar di sana juga masih mempertahankan sisi eksotis khas Marokholnya. Nah wisatawan yang ingin menjelajah seluruh isi Markeh Soek harus menyiapkan waktu 2 hari penuh. 2 hari tan. Karena pasar itu sangat besar terus banyak degang kecil terus menjadikannya tuh kayak labirin gitu loh dengan banyaknya jajaran karpet, selenda dan pakaian khas Maroko. Nah betul. Yang paling sering dicari di sana juga adalah selimut pernikahan khas Maroko. Selimut ini kayak ada berwarna putih dengan rumbay-rumbay dan manik-manik yang dipercaya bisa mengusir setan gitu lah ya. Nolak bala ya? Iya bener. Nolak rugi gitu lah ya. Selimut ini juga kerap menjadi incaran desainer kelas tinggi. Tapi kenapa selimut ini carinya buat pernikahan doang? Ya biar gak selingkuh mungkin. Oh iya siap. Atau istrinya kan kita gak tahu ya. Nah yang keempat ini ada di Istanbul, Turki. Nah kota yang dulunya bernama Konstantinopel ini juga punya banyak pasar yang sangat menarik. Pasar-pasar digelar di tepi jalan, aula terbuka hingga di dalam ruangan. Pasar disini juga merupakan surga bagi pecinta rempah dan makanan khas Turki. Lu datang aja langsung ke Grand Bazaar yang buka setiap hari untuk mencari beragam rempah. Wow. Tapi lu tau gak Tan sebenarnya Konstantinopel? Kagak pak. Nah itu tuh jadi dulunya Konstantinopel itu adalah pusat perdagangan dunia. Waduh siap nih bapak nih ahli sejarah banget. Nah terus nih tapi nih selain yang tadi itu ada lagi nih pasar namanya Salipazar. Terus ada seri mini dan beragam pasar lainnya akan membuat anda lebih mengenal Istanbul. Betul. Nah yang terakhir nih ada gak lain gak bukan kota negaranya Madrista serta temannya Madrista siapa sih? Gue lupa. Yang sebelah Barca apa? Barca apa sih? Barca apa sih? Ya gue tau Barcelona cuma nama pendukungnya. Yaitulah Barcelona Spanyol. Nah ini pasar tradisional La Boqueria sudah ada sejak abad ke-13. Nah ini juga pasar pusat penjualan daging babi dulunya. Namun kini pasar ini telah tumbuh sebagai pasar tradisional terbaik di dunia. Oh bisa dilihat itu foto-fotonya rapi gitu ya kan. Terus di pasar ini juga para beragangnya menjual beraneka ragam ikan, daging segar dan sayur moyo segar. Nah La Boqueria ini juga dikenal sebagai tempat favorit untuk makan siang. Waduh siap. Nah para wisatawan juga dapat menemukan beragam restoran seafood serta makanan ala mediterania di La Boqueria. Nah itu lah ya. Nah itu kalau misalnya tadi lo liat foto-fotonya pak, itu kayak pasti ada yang berjasa di belakang untuk membuat momen tersebut sebegitu indah. Betul banget. Jadi pasar-pasarnya tuh yang kalau misalnya lo liat, kalau misalnya lo datang nih mungkin keliatannya seperti apa. Tapi karena jepretannya tuh akhirnya jadi keliatan eksotis banget. Jadi nilai pemandangan liatnya tuh... Beuh! Beuh! Jegeder! Yah! Pokoknya nanti kita bakalan tau maksudnya Natan itu apa. Makanya jangan kemudian nonton di Gado Gado! Apa aja Boleh! Nah ini kita ada di Garungan Gado Gado. Nah sekarang tadi kan kita udah janjikan ya mau ngobrol langsung. Nah sekarang tadi kan kita udah janjikan ya mau ngobrol langsung. Langsung aja dengan teman-teman komunitas kita yang sudah datang ini. Nah tapi sebelum itu kita liat dulu aja. Ini dia profilnya. Ini dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! NAI Yaaaaa! Pak! Abis liat fotonya gitu saya agak nostalgia Pak. Itu kan daerah-daerah saya nggak? Wah tapi tadi udah ada cuplikan namanya tuh. Udah ada cuplikan namanya udah tau lah jadi siapa lah yaa. Ya langsung aja kita sambut. Komunitas! Hunting Pasar Jakarta! Hei! Halo! Halo halo! Halo Pak. Udi, Udi. Sini deh. Halo, Jamu. Iya, silakan, silakan. Halo, Jamu. Silakan, silakan. Gimana, gimana, ini kita kasih bahasi dulu. Apa kabar, apa kabar, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu nggak nih ke Smartfruits-nya? Oke. Halo, saya Adit, Aditya Umbara. Biasanya dipanggil Adit. Saya dari komunitas Hunting Pasar, dan sebelah saya... Saya Jamu, dari komunitas Hunting Pasar Jakarta. Wah, ini tadi waktu perkenalan, yang satu bilangnya komunitas Hunting Pasar, yang satu bilangnya komunitas Hunting Pasar Jakarta. Jakarta juga sebenarnya. Jadi, sebenarnya, komunitas Hunting Pasar Jakarta itu, apakah memang di bawah cabang, ada di atas komunitas Hunting Pasar, atau memang cuma di Jakarta doang komunitas Hunting? Enggak, komunitas Hunting Pasar itu, jadi pertama kali dibuat, itu sama Mas Bagus Kresnawan, sama istrinya, itu tanggal 7 Januari, awal tahun kemarin. Nah itu, awal tahun ini berarti ya, itu dibuat di Jogja pertama kali. Nah, Jakarta itu bedanya sama Jogja, cuma seminggu. Jadi, seminggu kemudian, baru adanya Jakarta. Dan sekarang banyak regional lain, kurang lebih itu ada 40 regional. Ada 40 regional di seluruh Indonesia? Nah, sekarang nambah katanya sampai 50 ya? Hampir 50. Sampai saat ini sudah 50 ya? Ya, anggotanya, kalau digabungin itu kurang lebih, sampai 7.000 member. Ududuh, Ududuh Indonesia. 7.000. Kayak gitu. Untuk Adit sama Jamu sendiri, udah gabung? Dari kapan sih? Gabung dari, kira-kira setiga minggu, setelah, kalau gua tiga minggu setelah Hunting Pasar terbentuk, udah gabung, nah kalau.. Minggu keempat, Minggu keempat. Berarti memang baru buka udah langsung tahu gitu. Tahu rame gitu. Mas ya, tau dari mana sih kalian awalnya kalau ada komunitas sini gitu loh? Pertama dari Youtube sih, Youtube-nya Mas Bagus kan dia vlogger juga kan? Terus dia Youtube gitu, terus follow di Instagramnya, di Instagramnya rame gitu, akhirnya yaudah kita coba dateng aja gabung-gabung gitu. Akhirnya yaudah gabung kita kayak gitu, masuk grup lain segala macem, akhirnya ikutan hunting terus gitu, jadi sampe sekarang. Terus ini ikutan itu emang karena suka hunting foto atau kayak gimana tuh? Apakah emang suka ke pasarnya gitu sih? Basically sih, kita semua emang suka foto gitu, cuman yang bikin kita tertarik adalah nih karena komunitasnya santai gitu. Komunitasnya adalah, dia tagline ini nih, komunitas sarapan berkedok belajar foto dan videografi, jadi sarapannya dulu baru foto. Setiap jam 7 pagi ya? Karena memang pasar jam segitu ya? Rame. Rame nya jam segitu. Nah jadi itu emang kalian setiap jam 7 tuh kumpul atau kayak gimana tuh? Apa, sendiri-sendiri kah? Atau ada agenda nya gitu? Ada agenda, biasa kita kalo di hunting pasar Jakarta tuh hunting nya tuh sebulan dua kali, di minggu genak biasanya. Jadi ditentuin di Rabu atau Kamis, kita up flyernya bahwa kita minggu ini hunting disini ya, kumpul meeting point nya disini gitu. Nanti kumpul, briefing dikit, baru abis itu yang pertama kita cari sarapan dulu bareng baru hunting nya. Kayak gitu. Oh, makanya ada berkedok. Iya. Moto utamanya sih. Moto utamanya gitu sih. Moto utamanya. Nah terus, kenapa nih pilihnya tuh pasar gitu? Tradisionalnya sih. Iya tradisionalnya secara ga langsung kan visi-misinya juga tuh kita ikut melestarikan, berkontribusi melestarikan jajanan pasar. Oh. Ajakan anak mudanya gitu lah. Iya, meramaikan. Jadi secara ga langsung juga membantu mensejahterahkan si pedagang ya kan? Betul. Kalo yang datang rame-rame pasti kan kalo kita foto-foto ga mungkin asal foto aja gitu. Yang close up yang portret pasti ada basa-basi nya. Basa-basi itu kita beli gitu ya. Walaupun kita ga tau itu makan apa enggak nya nanti, pasti kita ngobrol dan beli dulu. Nah itu secara ga langsung kan ngebantu ekonominya mereka gitu. Dan 5 atau 10 tahun lagi ke depan kan belum tentu ada pasar tradisional. Betul. Jadi kita salah satu goal saya nanti bikin pameran dan bikin buklet gitu. Ngasih tau ke anak cucu bahwa ini nih dulu ada masih pasar tradisional nih kayak gini. Kayak gitu. Jaman sekarang kan udah mulai banyak tuh pasar modern. Sualaian. Sualaian. E-commerce malah. Banyak orang belinya online sekarang gitu. Iya. Yang orang jarang banget ke pasar anak muda sekarang gitu. Jadinya dengan adanya ini tuh makin lama makin bertambah orang-orang makin ngepasar lagi. Jadi makin tau yang tadinya pasti kan yang anak muda ga tau makanan cendil itu apa sih. Apa sih cendil? Mungkin bahasanya di daerah kita beda gitu. Iya mungkin. Apa tuh cendil tuh? Biji. Bukan kayak... Yang pake dangdut bukan sih? Ya pake dangdut. Bener bener gimana? Sejak kapan makanan udah pake dangdut? Gugling. Gugling deh nanti ya. Nah terus nih selama ini nih. Pasar apa aja ini udah kalian hunting? Hunting gitu kan. Hunting banyak. Banyak pasar gede itu kayak pasar senen. Pasar kemayuran. Terus palmeran dua kali. Jadi negara pasar minggu. Pasar mampang. Terus sama pasar ikan yang mau rangke yang kayak gitu udah pernah juga. Pasar rumput gitu kan. Pasar rumput? Belum. Belum sih itu deh. Itu masuk list sih. Jadi kita setiap minggu tuh ada banyak listnya. Pasar mana nanti diundi aja hari minggu ini. Pasar ini. Pasar ini. Pasar ini. Kayak gitu. Tapi adik sama jamu sendiri memang awalnya gabung pertama kali langsung di yang regional Jakarta gitu ya. Regional Jakarta. Tapi ada gak sih misalnya sekali event gitu. Misalnya kalian perginya ke pasar yang di luar kota yang regional tempat-tempat komunitas lainnya gitu. Ada gak sih switching-switching gitu kan. Sempat kepikiran sih kalau misalkan secara gak langsung sih banyak sih. Kayak anak hunting pasar Tangerang sering ikut yang si Jakarta. Kayak gitu. Atau yang di Bekasi juga pernah kayak gitu. Kedepok. Kedepok segala macem ikut gitu. Jadi kan huntingnya beda-beda sih. Misalkan Jakarta Sabtu si Bekasi minggu. Nah begitu sih yang Bekasi gak bisa hari minggu pasti dia ikutnya ke Jakarta yang satu. Jakarta yang jadwal dia bisa gitu. Ya itu kalau personal. Cuma kalau kita eventnya tuh kita emang ada rencana ghost too gitu. Jadi hunting pasar ghost too. Mampir ke mana yang kayak gitu. Ikut regional mana. Itu masih belum realisasikan sih. Tapi masuk di plan. Nah ini nih pasar-pasarnya kan pasar tradisional nih. Apakah emang pasar-pasar yang udah maksudnya udah kelihatan aja kayak Palmera, Senen gitu-gitu. Atau kayak macam pasar kaget nih. Datang-datang hunting gitu gak di pasar kaget gitu-gitu? Belum sih. Belum sih. Cuma kalau pasar kaget. Cuma kalau event sering kayak tiba-tiba kita udah jadwal nih. Sebenernya loh ada pasar sini nih. Tiba-tiba ada event waktu itu. Fotowalk ya? Fotowalk. Wah ada fotowalk nih. Atau ada CFD-an gimana. Yaudah kita minggu ini kesini dulu deh gitu. Karena kadang-kadang kita break juga gak buat pasar juga gitu. Buat refreshing. Jadi foto yang lain dulu. Memang nyari objeknya gak selalu pasar gitu? Jadi tapi benang merahnya tetep ada pasarnya gitu kan. Maksudnya pasar juga. Foto pasar juga masuknya kan strip photography juga. Ya. Human interest juga gitu. Masih luas lah kemana-mana yang kayak gitu. Kalau misalnya balik lagi nih. Misalnya kita ngomrol ke awal. Misalnya kalian berdua sendiri tertarik untuk mulai fotografi sejak kapan gitu sih? Udah sejak apa? Udah dari SMA. Udah suka. Suka fotografi. Kalau Adit? Kalau gue sih dari SMA juga sama gitu. Udah mulai-mulai megang kamera. Dulu kan masih analog gitu kayak gini-gini gitu. Hasilnya sekarang di SLR mirrorless. Jadi suka gitu. Jadi begitu ada komunitas kayak gini. Kan sebelum-sebelumnya banyak tuh komunitas. Cuman menurut gue yang santai kita bisa enak. Seti satu rahmi ya di sini gitu. Makanya masuk gitu. Nah ini menarik nih. Maksudnya kan sekarang anak-anak milenials ataupun memang fotografer-fotografer sekarang itu mungkin lebih pilihnya yang ke kamera-kamera digital. Nah ini ada analog nih. Nah ini gimana nih? Maksudnya memang teman-teman lain juga banyak juga pake analog? Atau cuma... Waduh! Eh Sumpah udah lama loh. Sudah lama lah dengar suara-suara kayak gitu. Namanya Robocop. Bentar bentar bentar. Eh bentar gue bingung dah. Ini jatuhnya gimana sih? Ini analog atau digital? Analog. Pake film. Cuman masih tetep pake film. Nah itu teman-teman lain atau cuma jamu sendiri atau gimana? Banyak sih ada yang pake handphone juga. Oh ada tuh? Iya analog juga banyak. Oh ini keren-keren. Coba keluarin lagi dong lensanya. Tora! Udah lama gak ngeliat. Eh Mek! Biasanya tuh ya. Biasanya kita ini tuh cuma puter-puter gini doang gitu. Puter. Ini keluar sendiri? Ini pencet. Gitu men. But, but. Kasian sih ini anak belum keluar rumah jadi jarang ngeliat kamera ya. Ini gimana? Sebenernya analognya keren banget. Analog dulu punya gue tuh cuma macam yang kotak yang cuma di slide gitu doang. Itu yang slide sekali. Tapi gak bisa. Gak bisa zoom. Kayak lensanya fix gitu ya? Iya lensanya fix. Nah ini buat misalnya teman-teman yang lain itu lebih. Kan ini ada bedanya gitu loh. Jadi gimana ya bilangnya? Waktu kalian hasil foto gitu bareng-bareng sering kayak. Eh liat nih hasil kalau misalnya gue pake analog gini loh. Kalau misalnya gue pake saling sharing hasil foto. Kalau gue gak nunggu nyuci dulu. 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 Nunggu dulu seminggu. Nunggu dulu seminggu. Iya, iya, iya. Bener ya? Iya. Di hujan gak kering. Iya. Kalau aja dia gak kering. Nunggu dulu. Nunggu dulu. Gue ingat banget nih kalau misalnya dulu tuh pake botoknya ginian. Terus kira kan gak bisa cetak sendiri kan ke apa tuh namanya. Roko-roko gitu ya. Bisa cetak 30 menit, cetak 2 jam gitu. Nah sekarang hidup lagi tuh itu. Lab-lab yang buat foto kayak gini. Karena banyak orang balik lagi ke analog. Karena ada estetikanya beda sendiri gitu hasilnya ya. Jadi lanjutin si yang tadi jamu kan dia tunggu cuci cetak gitu. Biasanya tuh kalau yang digital kita ada setiap hunting kan pasti dibatasin nih. Waktunya 2 jam gitu. Jam 10 balik lagi meeting point itu kita suka sharing fotonya gitu. Maksudnya bertukar pikiran. Atau nanti di grup lain gitu. Jadi kalau ada grup lain tuh misalkan hasil hunting ini kemana gitu. Itu ada albumnya kayak album Pasar Baru. Disitu foto semua. Nanti sih fotonya bagus pake kamera apa blablabla. Kayak gitu. Bahasnya disitu discussion. Akhirnya disitu saling tukar pikiran gitu ya. Sekalian referensi-referensi untuk kedepannya gitu. Nah ini kita ada video nih seputar kegiatan dari komunitas Hunting Pasar Jakarta. Yuk kita lihat dulu. Terima kasih. Uruk. Uruk. selamat menikmati 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 cabai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Semuanya untuk diindonasiin ke Palu Nah tadi kan ada mention itu yang ada mau lelang itu, nah ini kapan sih dalam waktu terdekat ini? Dalam waktu dekat gitu masih diolah formatnya gimana, lelangnya sih udah mulai gitu Cuman gimana-gimananya ada eventnya segala macem masih kita belum terlalu di-publish banget sih Nanti ada infonya tuh di Instagram Hunting Pasar biasa di-up terus Dalam waktu dekat ini ada ga sih event Hunting Pasar Jakarta ini? Terdekat sih engga gitu, karena terakhir kemarin kan habis yang ke Pulau Pari tuh jalan-jalan gitu Jadi kita di 2 bulan terakhir ini November-Desember pengennya hunting rutin dulu biasa Mungkin nanti pas tahunnya hunting pasar kita bakal bikin pameran yang lumayan gede kayak gitu Cuma di ngasih tau semuanya yang kita pernah hunting gitu, kita lagi working on juga sih masaknya tempat dimana gitu Pengennya sih kayak waktu itu di Pasar Jaya, pamerannya kita di pasar gitu Jadi orang yang ke pasar pun ngeliat deh betul gue ini Ada tuh sampe orang yang bener-bener janji sama orangnya ngasih fotonya dia Jadi di foto, ntar minggu depannya dicetak sama dia dibalik dikasih lagi Balik kasih ke pedagangnya gitu Salah satu importnya kayak gitu Oh iya nih kak, ngomong-ngomong ada ga sih tantangan atau halangan di selama hunting Entah itu mungkin dari dalam atau mungkin dari luarnya gitu Selain low like tadi ya Selain low like tadi Selain low like tadi Apa namanya, prabunus off lah gitu udah ada gitu Cuman kalo pasar-pasar bukan pasar jaya suka yang Kayak pereman-pereman nya tuh suka yang Eh ngapain sini, belah-belah segala macem Dikiran mau pembubaran lah gitu Oh kan lagi issue tuh kayak di Tanah Abang kan lagi hot hotnya Pengen digusur kan segala macem Nah itu tuh jadi kalo ngeliat orang bawa kamera rame-rame dia ngerasa intimidasi gitu Jadi kita ngakalin itu dengan yang Huntingnya nyebar jangan bergelombol Kalo bisa satu grup isinya cuma 2-3 orang Jadi pedagang pun ga ngerasa Gak apa nih apa nih gak gitu Gitu dan kita ngobrol baik-baik sih gitu Kayak siapa nih yang disana kita ngobrol kita jelasin gini-gini gini Yaudah kita hunting lagi Gitu sih Nah ini tolong kasih tau ke smart viewers dong nih Kira-kira kalo misalnya mau gabung Atau mau liat media sosial Liat update-updatean mau hunting berikutnya ke dimana Lewat mana sih gitu Buat yang mau gabung bisa dateng ke instagram kita At huntingpasar.jakarta Sama di twitter kita Huntingpasar JKT nya gede Caps lock Kita juga ada web Huntingpasar.com Langsung dateng aja Untuk yang Huntingpasar.com ini Di bawah semua Semua regional Berarti yang itu se-Indonesia ya kak Se-Indonesia Oke Nah smart viewers ya Tidak terasa ya Kita udah mani-mani kalian ngobrol-ngobrol dengan arah sumber kita Huntingpasar Jakarta Terima kasih udah dateng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dadaaa Gini 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 Gini